Halo Bapak Ibu sekalian, kali ini dalam video ini kita akan membahas soal-soal pedagogik ya. Di sini ada sekitar 10 soal. Nah, bagi rekan-rekan semuanya, kalau mau berlatih terlebih dahulu, silakan klik Google Form-nya di kolom deskripsi dari video ini. Oke, kita lanjutkan saja untuk soal nomor 1. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah? Nah, di sini jawabannya adalah A ya, Bapak Ibu Guru ya. Jadi, memberikan stimulus kepada peserta didik terupa penataan lingkungan belajar. Nah, jadi konsep dari teori behavioristik ini adalah pengubahan perilaku nih, Bapak Ibu. Nah, pengubahan perilaku di sini, misalnya dari perilaku yang buruk kemudian menjadi baik. Ini asumsi dari teori behavioristik. Nah, teori ini memandang perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, kata kuncinya di sini, kalau teori behavioristik ini lebih menitikberatkan kepada stimulus dan respon. Nah, di dalam soal ini, Bapak Ibu Guru bisa perhatikan di sini, untuk stimulusnya itu kan penataan lingkungan belajar. Ketika guru sudah melakukan stimulus di sini atau rangsangan gitu ya, Nah, nanti diharapkan ada respon tertentu dari siswa. Misalnya, siswa kondusif dalam belajarnya. Misalnya tidak rame, kemudian tidak ngobrol dengan temannya, begitu. Nah, ini ada yang namanya perubahan tingkah laku. Oke, selanjutnya soal nomor kedua. Menurut Brunner, dalam tahap ini, manusia memahami pengetahuan dengan aktivitas-aktivitas motorik seperti sentuhan, kemudian pegangan, dan lain-lain. Tahap yang dimaksud Brunner, yaitu A. Enaktif B. Intuitif C. Ikonik D. Konflik E. Simbolik Nah, jawabannya yang tepat adalah enaktif. Oke, jadi siapa sih Brunner ini? Jadi Brunner ini adalah tokoh pengikut dari teori belajar kognitif. Tahapan kognitif menurut Brunner di sini, itu ada tiga. Kalau kita buatkan yang namanya jembatan keledai, biar mudah mengingatkan di sini ya. Jadi, saya singkat dengan enak ikan simbo gitu ya. Nah, di sini enaknya itu adalah enaktif. Nah, ini menurut Brunner itu usianya sekitar 0 sampai dengan 2 tahun. Dalam memahami pengetahuan anak menggunakan motorik di sini. Jadi, kalau misalnya anak, ya bayi gitu ya, Bapak Ibu Guru ya. Nah, di sini lebih menggunakan motoriknya. Misalnya melalui gigitan, kemudian sentuhan, kemudian pegangan, dan lain sebagainya. Kemudian, tahap yang kedua adalah ikonik. Nah, ini maksudnya di sini ikan itu untuk memudahkan kita mengingat ya, Bapak Ibu Guru ya. Nah, maksudnya di sini adalah ikonik. Ikonik ini usianya sekitar 2 sampai 4 tahun gitu ya. Nah, pada tahapan ini, anak sudah memahami pengetahuan menggunakan gambar dan visualisasi verbal. Seperti perumpahan maan tampilan dan perbandingan. Jadi, di tahap ini itu anak-anak bisa sudah mampu memahami sesuatu itu dari gambar dan visualisasi verbal ya, Bapak Ibu Guru ya. Kemudian, yang ketiga ini adalah tahap simbolik. Nah, di sini usianya dari 5 sampai dengan 7 tahun. Nah, tahap simbolik ini memahami pengetahuan anak menggunakan simbol-simbol bahasa, logika, atau bahkan matematika. Begitu ya. Jadi, ini anak-anak sudah mulai bisa menggunakan logikanya dengan menggunakan simbol-simbol seperti itu ya. Soal nomor tiga, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari? Jadi, jawabannya adalah ikonik. Nah, ini masih pembahasan yang sama ya. Jadi, untuk anak usia 2 sampai 4 tahun, itu sudah bisa memahami pengetahuan dalam bentuk gambar dan visualisasi verbal. Begitu ya. Nah, selanjutnya soal nomor empat. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah ke. Jadi, jawaban yang tepat yaitu adalah mampu memecahkan masalah. Jadi, kalau menurut David A. Kolb, tokoh dari pengikut teori belajar humanistik ya, Bapak Ibu ya. Jadi, humanistik ini teori belajar untuk menjadikan manusia yang ideal. Nah, ini menurut Kolb sendiri, ini ada empat tahap. Nah, ini untuk cara menghafalkannya, kalau saya itu, disini ada kalimat mengalami, amati, pecahkan, dan eksperimenkan. Nah, jadi ini ada tahapannya menurut Kolb sendiri. Nah, yang pertama adalah pengalaman konkret. Pengalaman konkret ini mengalami pengalaman, misalnya fenomena alam seperti gempa bumi, tapi tanpa mengetahui asal-muasal fenomena. Misalnya ada peserta didik kita mengalami kejadian di rumahnya, misalnya terjadi gempa bumi, tapi anak tersebut tidak mengetahui asal-muasal dari fenomena gempa bumi tersebut. Nah, ini adalah pengalaman konkret. Nah, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua ini adalah pengamatan aktif. Jadi, secara hirarki itu, gua ini naik ya. Jadi, pengamatan aktif. Pengamatan aktif ini mampu mengobservasi suatu fenomena dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi, setelah anak tadi yang mengalami gempa bumi, kemudian merumuskan sebuah pertanyaan. Kenapa kok bisa terjadi gempa bumi? Nah, itu adalah pengamatan yang aktif, seperti itu. Nah, setelah di sini merumuskan sebuah pertanyaan-pertanyaan, kemudian yang ketiga adalah konseptualisasi. Nah, konseptualisasi di sini sudah mampu menemukan jawaban dalam memecahkan masalah dan mengembangkan teori. Jadi, misalnya tadi si anak tadi membuat sebuah pertanyaan, misalnya, kenapa kok bisa terjadi gempa bumi? Kemudian, ketika terjadi gempa bumi kok banyak rumah-rumah yang pada roboh? Nah, akhirnya anak ini menemukan sebuah jawaban, gitu ya. Dan ini adalah memecahkan masalah dari jawaban tersebut. Dan kemudian mengembangkan sebuah teori. Nah, yang keempat ini tahapannya adalah eksperimen aktif. Jadi, setelah anak ini memecahkan masalah, kemudian mengembangkan sebuah teori, dan akhirnya dari pengembangan sebuah teori ini, akhirnya dibuktikan dengan eksperimen aktif. Nah, teori yang dikembangkan kemudian dibuktikan dengan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, begitu ya. Yang kelima, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif, nah ini jawaban yang tepat, yaitu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi, makna kognitif dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu kejadian melalui pemecahan masalah, gitu ya. Pemecahan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, seperti itu. Kemudian selanjutnya soal nomor enam. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori, jawaban yang tepat adalah humanistik. Jelas ya, Bapak Ibu Guru ya. Jadi, teori belajar humanistik ini proses belajar yang harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri, sehingga terwujudnya manusia yang ideal. Selanjutnya, soal nomor tujuh. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, kemudian membuat dugaan sementara atau hipotesis, kemudian mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, kemudian mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, dan kemudian membuktikan benar tidaknya dugaan itu atau membuktikan hipotesis itu, hal ini merupakan penerapan dari teori belajar. Jawabannya yang tepat adalah konstruktivistik. Jadi, di soal nomor tujuh ini merupakan sebuah langkah-langkah dari proses pembelajaran konstruktivistik. Maksudnya apa? Konstruktivistik itu adalah mengkonstruksikan atau membangun sebuah pengetahuan di mana di sini ada sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru tersebut untuk membangun sebuah pemahaman atau pengetahuan kepada siswa. Begitu ya, Bapak Ibu Guru ya. Oke, selanjutnya soal nomor delapan. Pak Doni mengajak peserta didiknya untuk menjadi relawan bencana alam di desa yang terkena banjir. Nah, antusiasme siswa terlihat pada mendiskusikan upaya penolongan para korban sampai berdiskusi dalam menyelesaikan masalah banjir. Tipe belajar peserta didik tersebut lebih mengarah pada A. Aktivis B. Reflektor C. Teoris D. Pragmatis E. Melankolis Nah, jawaban yang tepat yaitu adalah aktivis. Nah, di sini ada Honey dan Mumford menggolongkan empat tipe peserta didik dalam belajar. Yang tipe pertama itu adalah aktivis ya, Bapak Ibu Guru ya. Aktivis itu pelibatan diri dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya, siswa dilibatkan ke dalam kegiatan sosial seperti itu ya. Nah, kemudian reflektor. Peserta didik lebih berhati-hati dalam mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Jadi, kalau misalnya ada peserta didik yang begitu berhati-hati banget dalam mengambil suatu pertimbangan, nah ini berarti tipenya adalah reflektor. Kemudian yang ketiga adalah teoritis. Nah, peserta didik sangat kritis, suka menganalisis, dan selalu menggunakan rasio dalam penalarannya. Jadi, apapun masalahnya, siswa tersebut menggunakan akal sebagai pemecahan masalah. Nah, ini termasuk siswa yang memiliki tipe yang teoritis. Kemudian yang keempat adalah pragmatis. Nah, ini siswa seperti ini itu biasanya simple ya, Bapak Ibu Guru ya. Siswa yang suka sesuatu yang simple. Nah, di sini dalam memecahkan masalah itu tidak bertele-tele. Simple saja begitu. Nah, ini berarti siswa yang pragmatis. Begitu. Kemudian soal nomor sembilan. Teori belajar mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Nah, ini merupakan teori belajar. Nah, jawaban yang tepat adalah behavioristik. Jadi, teori belajar ini mengutamakan perubahan tingkah laku ya, Bapak Ibu Guru ya. Jadi, seperti soal yang pertama, bahwa yang namanya teori behavioristik ini kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku di mana ada stimulus dan respon. Begitu ya. Nah, di sini untuk rumpun teori dari ini yaitu koneksionisme atau asosiasi atau hubungan gitu ya. Kemudian, conditioning dan reinforcement. Nah, ini dari rumpun dari teori yang namanya behavioristik. Oke, selanjutnya soal nomor sepuluh. Kemampuan proses berpikir untuk mengoperasikan kaida-kaida logika tapi masih terikat dengan objek bersifat kongrit. Nah, ini jawabannya adalah yang C, 7 sampai dengan 11 tahun. Nah, ini teori perkembangan kognitif dari Jan Pianse ya. Nah, ada 4 tahapan gitu ya. Kalau saya biasanya di sini untuk menghafal gitu ya. Biar tidak lupa itu berarti di sini SMPR OK Formal. Cara menghafalkan versi saya. Oke ya, silakan Bapak Ibu Guru mau ditiru ya boleh silakan. Kalau nggak ya, kalau punya versi lain ya nggak apa-apa. Silakan komen di kolom komentar. Nah, di sini untuk SM-nya berarti adalah sensory motorik. Oke ya. Nah, ini usianya 1 sampai dengan 2 tahun. Kemudian, pra-operasional itu usianya 2 sampai dengan 7 tahun. Nah, anak mulai menjelaskan dunia dengan kata-kata dan gambar. Ini sama seperti teorinya dari Brunner tadi. Cuma di sini sampai usianya sampai dengan 7 tahun. Nah, ini kata-kata dan gambar pikiran simbolis. Kemudian muncul egocentris ya. Kalau anak kecil ya masih ego gitu ya. Egocentris hingga rasa ingin tahu sangat besar. Nah, ini di usia 2 sampai dengan 7 tahun. Kemudian, oke-nya. Oke-nya ini adalah operasional konkret. Ini anak usia 7 sampai dengan 11 tahun. Gimana anak bernalar secara logis mengenai hal-hal yang konkret atau spesifik. Kemudian yang keempat adalah operasional formal. Nah, di sini anak usia 11 tahun sampai dengan dewasa. Nah, di sini remaja bernalar secara abstrak dan logis. Kemudian sudah idealis dan mampu bekerja secara sistematis. Nah, ini anak usia dewasa ya. Oke, cukup sekian saja untuk video pembahasan kali ini. Jangan lupa silakan Bapak Ibu kalau mau berlatih silakan klik di Google Formnya. Salam dari GS Channel dan salam revolusi belajar tanpa batas.